Intro Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat demi mengatasi perubahan iklim sejak tahun 2016 lalu hingga 2022 telah mencapai Rp569 triliun. Bobi Wahyu Hernawan, selaku Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, menyampaikan setiap tahunnya pemerintah telah mengalokasikan sebanyak 3,5 persen dari total anggaran APBN. Bila dirincikan, pembiayaan anggaran perubahan iklim terbesar dialokasikan untuk program mitigasi sebesar Rp332,84 triliun. Kemudian kalau kita rata-ratakan per tahun dari 2016 sampai 2022, rata-rata belanja pemerintah pusat untuk perubahan iklim adalah Rp81,3 triliun per tahun atau kurang lebih 3,5 persen dari APBN. Dana tersebut digunakan untuk penurunan emisi gas rumah kaca terhadap baseline atau industri hijau, pengelolaan limbah, energi, dan transportasi. Selanjutnya, sebanyak Rp214,2 triliun digunakan untuk program adaptasi yang bertujuan mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas adaptif, dan mengurangi kerugian ekonomi melalui peningkatan kualitas air dan sektor kesehatan. Kemudian sebanyak Rp22,4 triliun dialokasikan untuk program co-benefit yang mencakup sektor kehutanan, pertanian, kelautan, dan pesisir. APBN sejauh ini baru dapat memenuhi sekitar 14 persen dari kebutuhan pendanaan aksi mitigasi setiap tahunnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!